Bab 938, Raja Batu Raksasa Raja Sela, tunggu sebentar, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tubuh Sela tiba-tiba berhenti. Dia memandang pembicara dengan sedikit kebingungan. Ini adalah raksasa yang sepertinya seluruh tubuhnya terbuat dari batu. Tingginya sekitar 10 meter. Ada apa, Raja Batu Raksasa? Raja Batu Raksasa adalah kehidupan batu. Tidak ada daging dan darah, seluruh tubuh terbuat dari batu. Katanya itu batu vulkanik. Namun, kekuatan fisiknya jauh melebihi master di level yang sama. Raja Sela, kamu hanya orang biasa, kenapa kamu harus melakukannya sendiri? Biarkan aku melakukannya untukmu, kata Raja Batu Raksasa sambil menyilangkan tangannya. Sepasang mata batunya dipenuhi dengan rasa jijik. Raja Batu Raksasa adalah Raja biasa. Namun, karena jenis kehidupannya yang spesial, pertahanannya sangat kuat. Dia berada di posisi kedua setelah kehidupan Raksasa berbentuk segitiga di sana. Oke, kalau aku menggunakan serangan ini, dia akan musnah. Itu akan terlalu membosankan. Sela mengangguk. Nah, cobalah tinju Batu Raksasa milikku. Raja Batu Raksasa segera menyerang. Dimanapun kepalan batu itu lewat, beberapa retakan tercipta di ruang tersebut. Ini adalah teror dari Master di alam Raja Surgawi. Kekuatan serangannya begitu dahsyat hingga mampu menghancurkan dimensi spasial. Dimensi spasial sangat stabil. Pada prinsipnya, kehidupan di lintang rendah tidak mungkin menembus dimensi dan memasuki lintang tinggi. Seperti semut, dia adalah kehidupan dua dimensi dan tidak pernah dapat memahami tiga dimensi. Kehidupan tiga dimensi di kosmik tidak akan pernah bisa menembus tiga dimensi dan memasuki ruang empat dimensi. Namun, Master alam Raja Surgawi sangat kuat seh, dotiga mereka bisa membuat beberapa celah di ruang tiga dimensi. Tentu saja, retakan ini tidak cukup untuk benar-benar mengobrak abrik ruang tiga dimensi. Namun, bisa dibayangkan apa akibatnya jika sebuah pukulan yang bisa menimbulkan retakan di luar angkasa menghantam seseorang. Menghadapi serangan yang begitu kuat. Devan tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia penuh semangat juang. Dia justru menyambutnya secara langsung. Virgil, seleramu dalam memilih murid makin buruk. Kamu berani menghadapi serangan Raja secara langsung. Kamu cari mati. Sela menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia sepertinya sudah menduganya. Adegan Devan dipukul hingga menjadi ketiadaan. Serangan Master alam Raja Surgawi bisa menyebabkan munculnya retakan kecil di angkasa. Retakan spasial ini tampak kecil. Namun, begitu disentuh, tubuh terberat sekalipun akan hancur. Akhirnya, tinju Devan bertabrakan dengan tinju Raja Batu Raksasa. Pada saat berikutnya, terasa seperti bintang yang meledak. Fluktuasi energi yang mengerikan melonjak dan menyebar ke segala arah. Banyak bintang di dekatnya langsung hancur menjadi debu. Jika serangan seperti itu terjadi di sekitar Antares, sepertinya dalam satu pukulan, seluruh tata surya akan lenyek. Anak nakal. Kaisar pembunuh tampak khawatir. Gelombang kejut tadi membuatnya terbang puluhan ribu meter. Tidak tahu Devan bisa menanggungnya atau tidak. Dalam waktu singkat, gelombang energi menghilang. Menunjukkan pemandangan di dalamnya. Pada saat ini, tinju kedua orang itu masih saling beradu. Sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Anak hebat, dia benar-benar menahan pukulan Raja Batu Raksasa. Bisa menahan satu pukulan, tapi apa bisa menahan dua pukulan? Beberapa raja menggelengkan kepala. Jelas, mereka tidak menyangka Devan bisa selamat dari tabrakan tadi. Kemungkinan, dia masih terlihat utuh saat ini. Faktanya, tubuhnya sudah hancur. Diperkirakan hembusan angin akan menerbangkannya. Namun, adegan yang diharapkan tidak muncul. Sebaliknya, retakan muncul di lengan batu Raja Batu Raksasa. Ah! Raja Batu Raksasa menjerit. Pada saat berikutnya, salah satu lengan yang hancur menjadi batu seolah-olah telah terjadi tanah longsor. Apa? Bagaimana ini mungkin? Beberapa raja terkejut. Mereka semua tahu betapa kuatnya pertahanan Raja Batu Raksasa. Tubuhnya terlihat seperti batu. Namun, faktanya, batu ini ratusan juta kali lebih keras dari batu biasa. Namun, pukulan ini sepertinya mematahkan lengan Raja Batu Raksasa. Sedangkan lawannya masih baik-baik saja. Dalam sekejap, pecahan batu berkumpul. Berkumpul menjadi satu lengan yang utuh lagi. Tubuhnya terbuat dari batu. Meski hancur berkeping-keping, dia masih bisa pulih. Aku meremehkanmu. Raja Batu Raksasa tampak dingin. Batu Raksasa, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya dan jangan kalah di tangan orang seperti mua. Ini akan menarik. Raja-raja lain masih menonton pertunjukan itu. Namun, hal itu terlihat dari mata mereka. Dia tidak lagi meremehkan Devan. Lagian, dia bisa melumpuhkan salah satu lengan Raja Batu Raksasa. Meski Raja Batu Raksasa tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Devan juga telah memasuki alam Raja Surgawi. Bahkan Raja yang paling lemah sekalipun. Hal ini tidak boleh diremehkan. Jika aku menggunakan keahlian ku yang sebenarnya, apakah dia layak? Raja Batu Raksasa mendengus dingin. Pada saat berikutnya, tubuhnya terbakar. Nyala api ini jelas bukan nyala api biasa. Karena dia tidak bisa merasakan suhu nyala api sama sekali. Namun, ada perasaan bahwa roh akan terbakar habis. Kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak harus menggunakan keahlianmu yang sebenarnya. Tapi, kamu bahkan sudah menggunakan api neraka. Ucap Sela sambil tertawa. Raja Batu Raksasa terbungkus dalam api tebal, dan kulit batu aslinya berubah menjadi merah. Kedua matanya juga berubah menjadi dua bola api besar. Kelihatannya sangat megah. Ini mirip dengan Dewa Marduk yang Devan temui di Miksiabad. Namun, kekuatan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Faktanya, Dewa Marduk juga merupakan kehidupan batu. Hanya saja kadarnya relatif rendah. Anak kecil, nyala api ini mengandung serangan roh, jadi kamu harus berhati-hati saat menghadapinya. Kaisar Pembunuh mengingatkan. Wush! Kata-kata Kaisar Pembunuh baru saja selesai. Tubuh Raja Batu Raksasa, terbakar dengan nyala api, muncul di depan Devan. Setelah diselimuti api neraka. Kecepatan dan kekuatan Raja Batu Raksasa meningkat pesat. Serangan itu juga disertai dengan serangan roh. Bang! Keduanya kembali saling memukul. Kali ini, keduanya tampak berimbang. Namun, tinju Devan tiba-tiba terbakar dengan nyala api yang sama dengan Raja Batu Raksasa. Devan sedikit mengernyit. Dia mencoba memadamkan api dengan tangannya. Tanpa diduga, sisi lainnya juga ikut terbakar. Haha, nak, aku lupa memberitahumu kamu tidak boleh menyentuh api nerakaku. Selama kamu menyentuhnya sedikit, perlahan-lahan api itu akan membakar seluruh tubuhmu dan melenyapkanmu. Cibir Raja Batu Raksasa. Benar saja, begitu kata-katanya selesai. Api di tangan Devan Amor mulai menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terbungkus kobaran api. Bersambung. Bab 939 membunuh Raja Batu Raksasa secara instan. Membosankan, Raja Batu Raksasa melambaikan tangannya dan api di tubuhnya padam pada saat yang bersamaan. Menurutnya, Devan akan ditelan api neraka. Kematian adalah hal yang pasti. Sedangkan bagi Devan, tubuhnya jelas tidak bisa merasakan panas apapun. Namun, rohnya terasa seperti berada di dalam tungku. Api neraka ini adalah serangan roh yang sangat kuat. Hanya menyentuhnya sedikit, roh seseorang akan terbakar habis. Tingkat terornya bahkan lebih besar dari cinta. Anak kecil, kamu baik-baik saja. Kaisar pembunuh terbang ke arah Devan. Jangan datang ke sini. Devan segera berteriak kepada kaisar pembunuh. Api neraka ini secara khusus ditujukan pada roh. Sedangkan kaisar pembunuh adalah tubuh roh. Kalau dia mendekat dan bersentuhan dengan api neraka ini, dia akan berada dalam bahaya. Namun, Devan tampak seperti dibungkus api. Rohnya terbakar, tetapi dia merasa bisa menahannya sepenuhnya. Kubilang hancurkan. Devan mencoba menggunakan hukum kosmik untuk menyelesaikannya. Di luar dugaan, api neraka di tubuhnya perlahan padam. Apa? Api neraka sudah padam? Bagaimana caramu melakukannya? Raja Batu Raksasa tampak meri. Devan secara alam menggunakan aturan ramalan. Aturan ramalan sangat kuat. Hampir bisa melakukan segala hal. Tentu saja jika isi teknik ramalan terlalu berlebihan. Tingkat keberhasilannya akan makin rendah. Api neraka ini juga merupakan hukum kosmik. Saat energi murni Devan melampaui Raja Batu Raksasa. Teknik ramalan hampir 100% berhasil. Sial, sial, melihat adegan ini, seloh sangat marah. Aku sudah menjadi muridmu selama 3.000 tahun, tapi kamu tidak pernah mengajariku teknik ramalan. Kamu malah mengajarkannya pada seseorang yang baru menjadi muridmu selama 3 tahun. Virgil, bahkan jika kamu sudah menjadi tubuh roh, aku tetap mau kamu mati dengan menyedihkan. Pupil mata Devan menyecil. Dia bergegas menuju Sela. Seperti kata pepatah, guru adalah orang tua. Sela tidak hanya tidak menghormati kaisar pembunuh, dia juga melakukan pembunuhan massal dan memberontak terhadap murid-muridnya. Ini saatnya dia membersihkan pintu. Lawanmu adalah aku, Raja Batu Raksasa menghadang di depan Sela. Mencoba menghentikan Devan. Namun, Devan tidak menghiraukannya dan tanpa melambat, dia langsung menabrak Raja Batu Raksasa. Dalam sekejap, tubuh Devan melewati Raja Batu Raksasa. Meski pukulan ini membuat lubang besar keluar dari tubuhnya. Namun, dia sangat besar. Mencapai 100 meter. Lubang kecil saja tidak ada apa-apanya baginya. Raja Batu Raksasa berbalik. Dia juga ingin menyerang Devan. Namun, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Dia melihat lubang yang awalnya seukuran manusia di dadanya membesar dengan cepat. Seolah-olah ada Black Hole yang melahap tubuhnya dengan cepat. Ini, ledakan atom? Tidak. Raja Batu Raksasa tidak menyangka Devan Amor benar-benar menguasai ledakan atom. Ini adalah teknik terlarang nomor satu di kosmik. Dalam sekejap, tubuh Raja Batu Raksasa lenyap ke dalam kehampaan. Seorang Raja Surgawi jatuh seperti ini. Pada keadaan biasanya, sangat sulit membunuh seorang Raja. Karena meskipun dikalahkan, dia tetap bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk melawannya. Apalagi vitalitasnya sangat kuat. Tidak perlu bergantung pada orang lain. Satu sel bisa langsung dibangkitkan dengan darah penuh. Semua kekuatan energi magis dan energi murni harus habis, kemudian tubuhnya harus hancur sepenuhnya. Hanya dengan cara ini dimungkinkan untuk membunuhnya. Proses ini mungkin memakan waktu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. Namun, setelah terkena ledakan atom, dalam sekejap, seluruh sel di dalam tubuh hancur. Bahkan rohnya pun hancur. Tidak ada cara untuk bangkit kembali. Ini adalah teknik terlarang nomor satu di kosmik ledakan atom. Ini adalah tabu mutlak yang ditakuti semua orang. Ini juga merupakan langkah yang diinginkan semua orang. Virgil Melihat Devan mengeluarkan ledakan atom. Sela menjadi lebih marah lagi. Teknik ramalan dan ledakan atom adalah apa yang dia impikan. Tidak ada keraguan mengenai kekuatan ramalan. Namun, dibandingkan dengan ledakan atom. Perbedaannya sangat jauh. Bagaimanapun, teknik ramalan umumnya paling efektif melawan master yang levelnya sama atau lebih rendah. Namun, ledakan atom berbeda. Selama kamu bisa memukul lawanmu. Meski, kultivasi seseorang hanya berada di tingkat kosmik biasa. Sedangkan pihak lainnya adalah Raja Surgawi. Dia tetap bisa membunuh Raja Surgawi. Tentu saja jika perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tidak mudah untuk memukulnya. Sela pikir kaisar pembunuh baru mengajarkan teknik ramalan pada Devan. Tak disangka. Kaisar pembunuh bahkan memberikan ledakan atom kepada Devan. Bagaimana Sela bisa menerima hal ini? Tak bisa dimaafkan. Aku akan membunuhmu, Virgil. Aku akan menjualmu menjadi wanita roh. Teriak Sela dengan marah. Gong Su Putri Roh Lim Hun Roh. Sela berteriak dengan marah. Wanita roh adalah eksistensi yang bahkan lebih rendah hati dan sengsara daripada wanita kosmik. Wanita kosmik masih punya sedikit kebebasan. Namun, wanita roh sama sekali tidak punya kebebasan. Apalagi bisa digunakan oleh ribuan atau puluhan ribu orang sekaligus. Setiap kali digunakan, sebagian roh dipotong dan dimasukkan ke dalam botol kecil. Pengguna hanya perlu mengambilnya. Sudah bisa menikmati sebuah pesta roh. Dalam pesta ini, wanita roh hanya bisa membiarkan dirinya dirusak, tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Pada akhirnya, dia dikonsumsi. Karena itu adalah potongan-potongan dari roh utama. Oleh karena itu, setiap pecahan roh terhubung dengan roh utama. Sampai roh utama benar-benar menghusuk, dia baru akan dibebaskan. Ini seperti beberapa orang yang sangat kejam. Untuk memakan makanan segar, mereka tidak membunuh hewan tersebut sekaligus. Ekspresi Devan menjadi makin dingin. Dia punya banyak senior perempuan. Bagaimanapun Sela juga termasuk senior perempuannya. Namun, setiap senior perempuan memperlakukan kaisar pembunuh sebagai ibu mereka. Sedangkan Sela sangat berhati kejam. Apa yang bisa dikatakan menghadapi perempuan seperti itu? Memangnya kenapa kalau kamu bisa ledakan atom? Aku sudah menguasainya sejak lama. Teriak Sela dengan marah. Kemudian, bola jarang muncul di telapak tangannya, siap menggunakan ledakan atom untuk menghancurkan Devan terlebih dahulu. Namun, Devan tidak menggunakan ledakan atom. Sebaliknya, dia langsung menamparkan wajah Sela. Membunuhnya dengan ledakan atom terlalu murah baginya. Pergilah ke neraka. Sela awalnya berpikir bahwa tidak akan mudah untuk memukul Devan. Tiba-tiba, tak disangka dia bisa dengan mudah mengukul tubuh Devan. Tentu saja, tubuhnya juga ditampar keras oleh Devan dan terbang jauh. Namun, wajahnya dipenuhi dengan senyuman mengerikan. Karena Devan sudah terkena ledakan atom. Dia akan segera dihancurkan. Selanjutnya, giliran kaisar pembunuh. Namun, tak lama kemudian, senyuman di wajah Sela membeku. Dan terganti dengan ekspresi kaget. Kamu, kenapa kamu baik-baik saja? Dia melihat bahwa bagian tubuh Devan yang terkena ledakan atom masih baik-baik saja. Bahkan bajunya tidak robek. Bersambung.